Nah baik teman-teman disini saya punya STB ya nyala dan kabelnya yang putih terkoneksi ke LAN PC teman-teman dan bisa kita lihat disini disini status terkoneksi dengan IP 1.1 ya jelas ya Nah oke selanjutnya kita cek di Burem ya di OpenWRT di bagian Wifi tidak ada yang terkoneksi teman-teman Nah sekarang saya mau cabut kabelan ya kabelan saya lepas dan disini saya sambung atau kita cek dulu ya disini Nah disini sudah tidak ada yang tersambung ya di LAN Nah kita langsung connect menggunakan Wifi Disini SSID Wifi adalah Rere STBX ya teman-teman Rere STBX Nah disini cuma ada satu Rere STBX Oke kita connect Oke kita lihat dulu disini ya sudah terkoneksi ya teman-teman namun no internet Karena memang saya tidak ada koneksi Nah di kabel warna abu-abu ini adalah koneksi dari bolt Nah boltnya tuh ada disini teman-teman Nah ini saya sambung kesini karena saya butuh POE ya Dan saya tidak bisa panjang-panjang kabelnya aja Nah jadi ini adalah kabel dari modem BL400 Nah baik kita cek dulu ya kita pastikan dulu kita lepas dari PC Kemudian yang ini kita sambung oh Wifi tersambung ya Saya lepas Wifi dulu Kita pastikan kalau itu dari modem ya oke Wifi sudah terlepas sepertinya ya teman-teman Oke saya sambung dari BL400 dan disini sudah akses ke 8.1 ya Ya seperti itu saya refresh bisa ya teman-teman bisa Baik saya lepas lagi Dan saya langsung colokkan kesini teman-teman Ke STB nya ya Ini disingkirkan dulu Nah sudah tercolok ke STB Coba saya kembali menyambung ke Wifi nya teman-teman Saya tersambung ke Wifi sebentar Oke tersambung no internet Coba saya akses ke OpenWrt nya bisa tidak Aman ya teman-teman bisa Nah interface nya seperti ini Sudah ada terdeteksi IP dari Bolt BL400 ya Saya refresh disini Bisa ya teman-teman admin Kebetulan di TKP saya tidak ada frekuensi 2300 Jadi tidak bisa digunakan online teman-teman Nah ini bisa ya mengakses ke BL400 nya Saya refresh lagi bisa ya Nah baik saya putuskan Wifi disconnect Ya sudah terputus ya Wifi nya teman-teman Oke Tidak ada Wifi yang tersambung Tidak ada koneksi yang tersambung disini Bisa kita lihat Atau bahkan saya disable saja ya Wifi nya Oke Ya sudah terdisable Nah sekarang Kabel Ini saya colok ke PC Saya colok ke PC Kemudian ujungnya saya Langsung saja colok ke STB Oke sudah Langsung perhatikan disini Nah ini langsung berubah jadi LAN lagi teman-teman Dengan IP 1.1 ya Coba saya akses ke Ini ya sih repress ya Teman-teman bisa ya teman-teman Nah ini memang nyangkut sih sebenarnya Ini masih ada kekurangan karena Tidak auto delete ya Bekas IP tadi Ini masih nyangkut Caranya kita tinggal restart Dan dia akan kosong lagi IP nya teman-teman Oke sudah kosong lagi IP nya Nah baik yang dari PC Saya lepas lagi Eh sorry yang ini Saya lepas lagi Kemudian Saya connect wifi dulu ya Oh sorry sudah di disable ya Oke saya enable lagi Wifi nya Oke kemudian Saya connect lagi ke Rere STBX Oke Coba Ya sudah terkoneksi No internet open Coba saya akses lagi Nah langsung bisa teman-teman ya Bisa Nah bisa Ini belum ada IP ya Dan bolt nya juga Belum bisa diakses lagi Nah itu Tidak bisa Nah seperti ini Oke langsung Langsung Dicabut aja ya disini ya Langsung ganti dengan Modem B400 Nah sekarang Kita cek dulu disini Di interface Coba kita Oh wifi kayaknya terputus Oke kita sambung ulang Aduh Autofocus nya Ya Oke kita sambung ulang wifi Coba kita cek lagi Tidak tersambung Nah disini sudah ada IP ya teman-teman Sudah ada IP lagi BL400 Coba kita refresh Nah langsung bisa lagi teman-teman Jadi Tidak perlu di reboot Tidak perlu di restart ya Langsung bisa jadi LAN ke LAN Begitupun sebaliknya bisa langsung jadi LAN ke LAN Oke sekali lagi ya Sekali lagi Ini saya refresh Ini juga saya Saya langsung buka Luci dulu ya Nah luci sekarang masih bisa Karena masih terkoneksi ke wifi Oke wifi saya disconnect Dan tidak Belum ada yang connect disini ya teman-teman Wifi enable tapi tidak connect ya Nah baik sekarang Saya langsung ganti Menjadi LAN Oke Pasang lagi Iya Sudah disini langsung ada ya Terdeteksi RR SDB Di ethernet Nah langsung Repress Bisa ya teman-teman Langsung repress ini Nah ini tentu tidak connect lagi Karena dilepas Jadi seperti itu ya teman-teman Sorry Sekedar pembuktian aja sih Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax